Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama dengan asara-asara netv setelah sekian bulan Saya enggak bikin video tutorial maupun informasi yang lain Kali ini ada video inti dvbt2 Sepertinya untuk stv ini udah lama ada sekitar 6 bulan yang lalu saya order Kemudian saya simpan cuman belum sempat saya unboxing Dan tadi udah sempat unboxing belum dibuka di dos luarnya aja nih Untuk kemasannya baru saya buka seperti ini saja ya belum dibuka total Jadi untuk kelengkapan kita juga belum tahu Untuk sekilas review untuk tampak depan di dosnya seperti ini ada merek inti dan keterangannya inti dvbt2 Dan ini sudah SNI dari kominfo ada support YouTube dan EWS Cuman untuk YouTube kita juga enggak tahu ya YouTube ini hanya fitur tambahan ya Pada intinya ini fungsinya hanya untuk siaran digital dvbt2 Atau FTA Dan untuk fitur-fitur lain seperti memisikan tiktok dan IPTV segala macem Ini kalau enggak fungsi ya Memang sewajarnya STP ini hanya untuk Penerima siaran digital saja Dan ini ada barcode untuk sebelah kiri sebelah kanan juga barcode Tambah ke belakang Oh di sini ada keserangan kelengkapan Ada STP ada remote ada kabel RCA Kita bikin bawa polos dan langsung aja kita buka Ini ada remote nya Kemudian kabel RCA Ini unit nya Ini unit nya Kemudian ada kartu garansi dan manual ya Kita singkirkan dulu untuk Dustbox nya Serta kartu garansi nya kita singkirkan dulu Oke Dan untuk remote Kita juga belum tahu ada baterai nya atau enggak Kemungkinan sih nggak ada baterai nya ya Padahal Ya Ini nggak ada baterai nya Jadi kita mesti beli Baterai sendiri Kabel RCA nya Standar Dan ini unit nya Kita langsung buka ya Bahannya standar untuk depan seperti ini Ini ada Sokat USB Ini ada LCD display Ini ada pengatur untuk Channel ya Mengurang Menambah dan ini tombol power Samping kanan disini ada segel Ini ada lubang ventilasi Antas nya seperti ini Jadi menggilap menggilap Ini tampak doff Sebelah kiri ventilasi Bawahnya Ada ventilasi dan ini ada parkot Setelah bagian belakangnya seperti ini ya Pada umumnya memang seperti ini Jadi ini terbuat dari plastik Ya Ini untuk antena RF out Ada USB Yang kedua HDMI Dan ini RCA nya Oke tinggal ini dimasukin ke Jalokan listrik aja Nanti tinggal kita nyalakan saja Udah Dan STP ini saya dapatkan di harga Seratus Seratus sepuluh atau seratus berapa gitu Saya lupa juga Udah lama Nanti kita akan coba Seperti apa kualitas Dari STP ini Di pemakaian sekitar Satu jam atau berapa menit ya Nanti kita akan cobain Jadi untuk unboxing nya Cukup sampai disini nanti Di video berikutnya akan saya coba Untuk kualitas gambar segala macam Dan setting-setting nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh